selamat datang kembali di channel merliana saragi kali ini kita akan mempelajari hair dustrat sanggul untuk pesta yang bisa digunakan sebelum melanjutkan video ini please dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan karena subscribe itu gratis nah disini kita akan mulai dari bagian belakang ini sebelumnya saya ceritakan kondisi daripada rambut klien saya kali ini adalah model pangkasan rambut bob yang belakangnya itu sangat pendek nah bisa dilihat jelas di video itu sangat pendek hingga ketengkuk nah disini saya menggunakan bantuan daripada sumpel yang saya ambil dari potongan rambut dibungkus dengan hairnet piring nah setelah itu kita tempelkan ke bagian belakang di bawah rambut yang telah diikat tadi nah gunanya daripada sumpel ini adalah membantu tempat menjepit rambut selain itu menutup rambut-rambut kecil di bagian belakang selamat menikmati setelah semuanya rapi kita melanjutkan ke bagian poni dengan cara merol rambut kenapa harus dirol? untuk membantu dan mempermudah kita nantinya membentuk poni setelah itu kita mulai menyasak di bagian puncak kepala hingga ke belakang perhatikan cara menyasaknya nah ini dia kita sasak mulai dari puncak kepala hingga ke belakang ini tepat di bagian pertengahan untuk ukurannya kita boleh memprediksikan saja karena menantar rambut itu adalah bagian dari feeling juga selamat menikmati berikan sedikit hairspray untuk mempertahankan hasil sasakan kita dan keringkan dengan hair dryer ini selalu biasa ya kita lakukan sewaktu menantar rambut setelah kering kita memulai untuk menghaluskan hasil sasakan dan usahakan hati-hati tidak menyakiti kulit kepala klien nah ini saya haluskan bagian atas terlebih dahulu nah namun kita mengerjakan di bagian bawah dulu deket tengkuk coba perhatikan nah yang ini dia kita haluskan dahulu ini gunanya tadi untuk menutup hasil sumpelan yang telah kita buat ini kita akan haluskan di hairspray dan di hair dryer untuk memperkuat hasil tataan lalu jeput di bagian bawah tetap hati-hati dan perhatikan tingkat kerapiannya setelah selesai kita akan melanjutkan ke bagian puncak kepala yang telah tadi kita rapikan nah ini dia nah disini saya akan memulai membentuk ruas-ruas dengan cara menarik menarik rambut dan kita perhatikan untuk memperhatikan bagian-bagiannya agar bisa terbagi dengan seimbang nah ini lanjutkan nah ini saya informasikan sebelumnya sebelum saya menata rambut ini rambut sudah dibaba ataupun sudah dicatok dengan catok keriting kalian boleh melihat video-video saya sebelumnya disitu ada tutorial bagaimana cara menggunakan catok keriting ataupun hair cream pad jadi itu akan mempermudah kita untuk membuat sanggul dengan penataan serat-serat manja nah ini kita lanjutkan ke bagian samping samping kiri mendekati samping kiri tetap harus hati-hati perhatikan sembari ditarik sembari di hairspray selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita lanjutkan di bagian samping kiri sasakannya hanya sasakan sedikit saja karena tidak menginginkan volume yang begitu tinggi nah ini kita mulai juga membentuk ruas-ruas ataupun serat-serat manja dan kita membawa sisanya ke bagian belakang dengan hati-hati dan ini kita jepit di sumpel tadi nah inilah fungsi dari sisumpel yang telah kita gunakan di bagian belakang tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita lanjutkan ke bagian samping kanan nah disini juga setelah selesai disasak kita hairspray nah kita bentuk seperti membentuk yang disebelah kiri dan di atas tadi jadi kita membentuk ruas-ruas sembari kita hairspray dan kita bawa ke bagian belakang nah kita lanjutkan ke bagian poni nah kita lanjutkan ke bagian poni untuk bagian poni kita menyasaknya dengan ringan saja kenapa disasak sedikit saja karena kita hanya butuh untuk menopang daripada rambut bagian depan nah setelah selesai itu kita bentuk dengan hati-hati dengan halus sembari mengoreksi bentuk wajah daripada klien kita nah perhatikan dari bagian depan dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi kepada klien apakah nyaman dengan pola penataan demikian karena meskipun kita menguasai daripada teori untuk penataan ataupun kita mengerti mengoreksi hal kenyamanan perlu kita tanyakan kepada klien kita nah untuk bagian ini kita cepit dengan bantuan pinkkel gunanya untuk menahan rambut ketika kita menata di bagian yang lainnya nah untuk di bagian depan kita boleh menggunakan bantuan pinkkel sebelum di hairspray gunanya ini untuk mempertahankan volume daripada rambut tersebut dan gunanya untuk menahan ketika kita menata rambut di bagian atasnya perhatikan baik-baik pada waktu menata di bagian atas kita harus hati-hati agar tidak merusak volume daripada tataan yang di bawah nah untuk bagian atas poni saya berikan ruas-ruas manja ataupun serat-serat manja untuk memberikan seni nah serat-serat ini akan memberikan hasil yang indah ketika dilihat dan menunggu selamat menikmati 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 perhatikan secara keseluruhan dan jangan lupa untuk meng hairspray untuk finishing akhir nah disini saya menggunakan hairspray non aerosol karena ini akan lebih kuat setelah selesai di hairspray jangan lupa untuk menghairdyer dan tetap hati-hati ya oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sematkan aksesoris dan penempatannya sesuaikan tempat dimana yang kosong lakukan penyempatan aksesoris dengan hati-hati tanpa merusak hasil tataan yang telah kita buat nah ini dia hasilnya bagaimana apakah kamu bisa mengikutinya selamat mengikuti mudah-mudahan hasilnya yang terbaik oke terima kasih sampai bertemu di video saya selanjutnya tetap dukung channel saya ya bye-bye salam sehat dan sukses selalu dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati